Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Yang sebentar lagi ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat besok Ini akan ada KPM yang akan cair menggunakan kartu KKS Merah Putih Dan akan ada juga di berbagai daerah khusus Bantuan PKH tahap keempat dan PPinti tahap kelima Ada yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Kemudian ada kabar yang sangat penting bagi semua KPM Dan ini terkait Pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH tahap keempat Sebaiknya dicek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan para KPM PKH sudah boleh mengecek Dan kira-kira jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKSnya Pencairan PKH tahap keempat Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Ada informasi terbaru terkait Pengecekan kartu KKS Merah Putih Sebenarnya kapan jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan PP Inti Dibolehkan untuk mengecek kartu KKS Merah Putihnya Perlu dipahami lagi Bahwa hingga saat ini Pencairan bantuan PKH tahap keempat Itu belum dimulai dicairkan Hal ini dikarenakan surat cair SP2D PKH tahap keempat Termin 1 Itu belum diturunkan surat cairnya hingga sekarang Kita pun sudah tahu Bahwa proses pencairan PKH di akhir tahun 2023 ini Dicairkan setiap 2 bulan sekali Mulai dari bulan Juli sampai Desember mendatang Dan ini artinya pencairan PKH akan ada 5 tahap pencairan Dimana PKH tahap keempat Itu akan dicairkan di antara bulan September dan Oktober Dan pencairan PKH tahap kelima Itu dicairkan di antara bulan November dan Desember mendatang Dan ini tentu nominal uang menjadi berkurang Karena pencairan PKH sekarang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan perlu diketahui lagi bahwa Sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap keempat Ini pihak pusat terlebih dahulu melakukan proses mekanisme pencairan Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Bantuan PKH tahap keempat Maupun BPNT tahap kelima Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan tahapan proses mekanisme pencairan Yang pertama Ini pihak pusat melakukan proses mengeskakan Para KPM PKH Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat termin 1 Dan SK ini ditetapkan Bagi KPM PKH yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan Yang namanya SPM Atau Surat Perintah Membayar ke KPPN Atau Kantor Perbendaharaan Negara Untuk diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Bagi KPM PKH dan BPNT Yang sudah boleh macek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya Sudah diturunkannya SP2D PKH tahap keempat termin 1 Dimana Surat Cair SP2D ini berisi Nama-nama penerima KPM Yang akan cair bantuannya di tahap keempat Bagi Anda KPM PKH yang sudah boleh macek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya Sudah diturun SP2D Surat Cair Data Bayar PKH tahap keempat termin 1 Dan nama Anda Sudah masuk di dalam data bayar SP2D tersebut Para KPM PKH ini juga sudah ada instruksi Informasi pencairan dari pendamping masing-masing Untuk mengecek Kategori KPM PKH inilah yang sudah boleh Mengecek kartu KKS merah putihnya Pencairan PKH tahap keempat Siapa tahu rejeki sudah ada saldo yang masuk Kemudian kira-kira mulai kapan Surat Cair SP2D PKH tahap keempat termin 1 Akan diturunkan Sampai saat ini kita masih menunggu Pengumuman surat edaran resmi dari pusat Kita sama-sama doakan Semoga surat cair SP2D PKH tahap keempat termin 1 Semoga dalam waktu dekat Akan segera diturunkan surat cairnya Amin ya robbal alamin Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya